Oke R&D, kita akan kembali mereact video-video yang lagi viral di minggu ini. Gimana tuh A, apakah itu kepala atau kelapa? Sobat, ini memang pure kelapa ya, bukan kepala. Di sekitar kelapa ini, seperti yang dijelasin di video, itu kan di tengah-tengah pemakaman ya. A, atau kuburan, jadi memang punya aura, punya energi yang bisa dibilang cukup gelap. Tapi balik lagi ke video, kelapa ini memang asli kelapa. Tidak ada sangkut-pahutnya dengan gundul peringis. Kemunculan gundul peringis itu bukan seperti ini yang saya tahu ya. Biasanya, kemunculan dari sosok hantu ini, sosok jin ini, biasanya langsung turun dari pohon kelapanya. Dan itu pun bukan turun bentuknya kelapa gitu. Jadi langsung kepala dari atas, dari atas pohon kelapanya gitu. Ngegelinding itu aja. Itu di setiap pohon kelapa suka ada gundul peringisnya emang, A? Enggak selalu. Hanya di pohon-pohon tertentu aja. Jadi enggak semua pohon kelapa itu adalah gundul peringisnya. Enggak ada. Enggak semua. Jadi saran R&D untuk kelapa ini lebih baik diapakan? Kalau memang menghalangi pengguna jalan, baiknya sih disingkirkan aja ke tempat yang lebih, ini, ke pinggir lah. Mending diambil, A. Dibikin es kelapa muda, A. Lagi panas nih. Yuk lanjut. Oke sobat, lanjut ya. Sebelum saya ke kepala saya jadi mendidih ini, kita lanjut aja. Dari hasil video, di sini saya melihat satu sosok astral. Perempuan memakai pakaian seperti penari. Kalau bisa lebih jelasnya mungkin seperti pakaian sinden. Jadi biasa seperti ada kain yang menutupi bagian dada sampai ke bawah. Di sini pakai sanggul. Ada pernak-perniknya juga. Si selendangnya itu warna kuning. Alat musik ini, yang bunyi, ini dihasilkan dari energi astral yang ada di situ. Sebetulnya ini sosok positif dan senang menari. Gitu aja. Berarti yang Wangi Mawar itu memang dari sosok tersebut ya, A? Betul. Itu soal penari ya, A? Suka kadang, agak melenceng dari video ini. Kadang suka ada yang, kalau misalnya mau melakukan suatu pentas gitu ya. Kadang suka ada yang, sengaja katanya dimasukin oleh sosok-sosok penari astral begitu. Itu memang betul, A? Seperti itu. Di beberapa tempat, memang betul kejadian. Jadi ada yang sengaja dimasukkan atau dimediasikan. Jadi ada yang memang secara tidak sengaja. Gitu loh. Karena lantunan seni, lantunan musik, khususnya musik-musik yang berbau, masih tradisional, itu mereka akan cepat banget untuk datang. Tapi hal seperti itu apakah berbahaya? Tergantung ya. Tergantung. Jadi bila mana memang situasinya sudah agak kacau, sudah agak berbahaya, baiknya segera dilakukan istilahnya pengusiran. Karena memang ini sering banget terjadi di berbagai acara, maksudnya acara-acara tradisional. Ada yang sengaja memang dimasukin, ada yang memang tidak sengaja kerasukan. itu. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Nine. Oke Videonya menegangkan sekali ya Itu kondisinya Dan R&D juga Kayaknya tracingnya tadi cukup lama ya Kenapa Nah Sosok astral Dari kalangan jin Itu mereka bisa Sampai melakukan hal semacam ini Di antaranya Menggerakkan benda Membuat suara Membuat gerakan Yang menghasilkan teror Sobat Ini akan terjadi apabila Si sosok astralnya Punya energi yang kuat Ya Tapi Di video yang ini Menurut pandangan saya Ini terjadi bukan karena astral Ini karena manusia Ini bukan karena astral Karena balik lagi Sama sekali Saya tidak merasakan Adanya vibrasi dari astral Di video kali ini Oke sobat Lanjut Lanjut Eh temenin gua dong Temenin gua Itu apa Anji? Itu Gimana Gimana Kaget gak sama suara si adek Saya lebih kaget Suara si adek Sama Gimana Apakah ada sosok astral disitu Masih tau gak ya Sombong amat Disini Saya ngeliat satu sosok Satu sosok Dari kalangan Atau dari jenis pocong Dan itu lumayan solid Sosok ini Tinggal Di dekat pohon pisang Yang ada di video ini Di salah satu pohon pisang Jadi memang Benar yang dilihat Sama anak-anak tadi Ini adalah Penampakan dari Salah satu sosok astral Yang ada disitu Ini pocongnya Berbahaya gak? Enggak Enggak berbahaya Kenapa ya Kalau pocong tuh kok Seringnya Ini ak Diam di pohon pisang gitu Kalau dia Diam di pasar Dia jualan Salah satu Tempat yang disukai Sama astral Khususnya pocong Itu salah satunya Adalah pohon pisang Ada energi tertentu Dari pisang Untuk si pocong Atau gimana sih? Enggak sih Enggak ada Hal yang khusus Untuk si pohon pisang ini Mereka memang Hanya suka Diam di area pohon pisang aja Untuk dijadikan rumah Emang pilihan Si pocongnya aja gitu ya Bukan karena pisangnya Pohon pisang itu Mengandung energi tertentu Enggak sih Enggak Itu di setiap pohon pisang Berarti selalu Ada kemungkinan Di tenggeri pocong Berarti dong Ada Selalu ada kemungkinan? Iya Walaupun pohon pisangnya Di depan area Halaman rumah gitu Iya Bisa jadi ya? Bisa jadi Bisa jadi Jadi layak Iya Aku layak Iya Iya Biar enggak Dijadikan rumah Buat pocong Gimana dong Nah Pada saat memang Masih baru tumbuh Atau belum berbuah Itu teman-teman Bisa melakukan Satu cara Menyiapkan air Ya Dan juga garam kasar Yang sudah didoakan Untuk teman-teman Yang muslim Mungkin bisa Sambil membaca Doa ayat kursi Nah setelah itu Bisa di Kalian Siram Di area Pohon pisangnya Itu salah satu Cara Atau alternatif Mencegah Adanya pocong Untuk mendiami tempat itu Gitu loh Oke terima kasih Areti tipsnya Semoga bermanfaat Untuk para sobat Yang punya pohon pisang Di area rumahnya Ya Lanjut Oke Apakah sosok Di belakang Si kakak ini Adalah astral Atau Sesuatu yang lain Ya Dari yang saya lihat Ya Dari data yang saya dapet Ini memang Bisa dipastikan Salah satu Kemunculan dari Sosok astral Seperti yang Teman-teman lihat Di video Itu memang cukup solid Jadi Saya dapet data Bahwa Di salah satu Kamar Di hotel ini Itu pernah terjadi Pembunuhan Dan korbannya Laki-laki Udah segitu aja Gak boleh bahas Lebih lagi ya Jangan Yaudah Next lagi Next aja Kalau gitu Oke Ini agak unik ya Ayah Biasanya kalau astral kan Wangi bunga Atau Wangi bangkai Gitu lah ya Iya Ini kok wanginya kopi ya Ayah Memang astral itu kan Punya ciri khas tersendiri Ini balik lagi Dari kesukaan Kebetulnya Kopi ini Memang bisa jadi kesukaan Dari sosok astral ini Gitu loh Dan wangi-wangi bunga pun sama Dalam jangka panjang Bagaimana Ak Makhluk ini Terhadap penghuni Apakah berbahaya Atau bagaimana Memang Lama-kelamaan Jika dibiarkan Akan Semakin lama Kurang baik Dan tidak baik Bahkan Oke sobat Jangan percaya Apapun yang viral Sebelum kalian Cek kebenarannya Di apa Kata TB Salam Rahayu Terima kasih telah menonton